Kendati demikian kita akan melihat bagaimana posisi Megawati bermain sekaligus formasi dalam membentuk segi permainannya tersebut Apakah Megawati yang akan digeser posisinya atau justru Vanja Bukilis lagi yang akan digeser posisinya dalam perebutan kondisi yang berbeda Sehingga tidak aneh sama sekali jikalau kedapannya baik itu Megawati ataupun Vanja Bukilis Sudah tiba Megawati yang esri sudah tiba di Korea setelah penerbangannya yang cukup panjang pada hari kemarin Tibanya Megawati ini dikonfirmasi secara jelas oleh saudara Megawati lewat akun Instagramnya tersebut Dimana keluarga Megawati berbicara secara jelas bahwa Megawati sudah tiba dengan selamat dan untuk saat ini tengah beristirahat Dimana dalam ungkapannya tersebut menyebutkan bahwa Megawati baru saja landing Dan kemungkinan besar dirinya akan melanjutkan acara yang selanjutnya setelah tiba di Korea Baik itu pertemuan dengan para pemain Redspark ataupun yang lainnya Namun terlihat sepertinya Megawati begitu sangat happy dan bahagia sekali Dalam unggahan dari status pacarnya sendiri memang terlihat Megawati dirinya langsung menggunakan jersey Redspark Terlihat memang antara melangsungkan training ataupun photoshoot bersama jersey Redspark Namun sepertinya Megawati dirinya akan langsung melakukan sesi berfoto dengan jersey anyar dari Redspark tersebut Dimana Mega datang lebih cepat karena mengincar jadwal Lewat Instagram sang pacarnya itu Megawati diberikan semangat dan sepertinya dirinya baik-baik saja Serta tidak mengalami masalah apapun Terlihat memang Megawati sangat bahagia Walaupun baru tiba namun jadwal padat yang diarungi oleh Megatron tersebut Sama sekali tidak membuat Megawati lengah ataupun sekedar biasa Megawati justru semakin bersemangat untuk melangsungkan jadwal dan sesi-sesi selanjutnya Di Redspark satu sama lain Memang tampaknya setelah baru juga tiba di Redspark Megawati dirinya akan langsung berlatih antara besok Kemudian untuk hari ini dirinya akan langsung sesi berfoto dengan jersey anya Redspark Namun dalam unggahan sang pacar terlihat bahwa Megawati seperti di ruangan tertentu Seolah-olah dirinya tengah memakai jersey Redspark Sepertinya Megawati akan langsung berfoto beberapa jam doang setelah dirinya tiba Jelas ini adalah kondisi visi yang begitu sangat luar biasa yang tak dimiliki oleh siapapun Dimana justru Megawati ahli-ahli bersirahat Dirinya langsung mengarungi jadwal yang bahkan melebihi di Indonesia Dalam unggahan status dari Redspark Redspark langsung memberikan sebutan kepada Megawati dengan perkataan Welcome back Megawati Atau pertanda selamat pulang Megawati ke rumah Redspark saking happy-nya melihat Megawati sudah tiba Menunjukkan cara luar biasa dalam menyebut aset negara Indonesia itu dan artis dari Korea tersebut Kenapa disebut Megawati sebagai artis di Korea? Dikarenakan sang bintang adalah satu-satunya pemain asing yang tak pernah berhenti diperbincangkan oleh semua orang Terutama para penggemar di Korea sendiri Memang Megawati sendiri dirinya datang cukup telat ke Korea Karena satu ataupun dua hal alasan yang jelas Akan tetapi walaupun Megawati datang telat ke Korea sendiri Tampaknya cara Redspark begitu sangat menghargai kehadiran sang bintang Dimana seolah Redspark menunjukkan bahwa Mega adalah keluarga yang melebihi siapapun Ya cara Redspark menyambut Megawati ini mungkin bisa dikatakan sangat cepat dan tanggap Megawati tiba di Korea sekitar jam 8.30 Namun tak perlu waktu lama langsung disambut lewat akun sosial medianya bahwa dirinya telah tiba di Korea Hal ini yang dianggap jauh lebih cepat ketimbang pemain asing Redspark seperti Fanja Bukilis Ataupun bintang yang lainnya Dimana justru penyambutan terhadap Fanja Bukilis bisa dikatakan telat dan membutuhkan waktu sekitar satu hari Itu pun lewat postingan biasa Sedangkan Megawati sampai distatuskan video ulang Redspark Sehingga situasi itu membuat para penggemar begitu sangat bahagia sekali Dengan perlakuan khusus yang dilakukan oleh Redspark terhadap Megawati Memang secara umum bahwa Megawati adalah pemain yang paling telat datang Namun secara khusus Megawati adalah pemain yang paling dinanti bahkan melebihi siapapun Kita mengetahui bagaimana reaksi dari para pemain Redspark yang begitu sangat mencintai sosok Megawati tersebut Sampai-sampai sebelum Megawati datang pun para pemain Redspark sudah memberikan semputan Ya, para pemain Redspark mereka sudah memberikan semputan dengan foto bareng satu sama lain Dimana jauh-jauh hari sebelum tiba pun saking rindu dan sayangnya semua tak pernah berhenti untuk tidak memvideo call Mega Atau sekedar menyapa salam tegur Lalu bagaimana dengan reaksi pertemuan diantara mereka? Bahagia dan tentunya akan ada waktunya pertemuan antara Megawati dengan Redspark sendiri Dimana para pemain Redspark sangat merindukan Megawati Mega disambut sangat hangat Bahkan melebihi bukilis ataupun melebihi para pemainannya Redspark yang baru saja menginjakan kaki di tim Seluar biasa dan sehebat itu memang cara Redspark menghargai Megawati atau sekedar memberikan ucapan Dimana rasa rindu begitu sangat terurai saat Megawati benar-benar tiba di Korea Curhatan-curhatan para pemain Redspark yang sebelumnya pun pada airnya tersampaikan Dengan sangat baik saat Megawati tiba di Korea Lantas kapan Megawati training ataupun berlatih? Antara lusa ataupun besok kemungkinan Megawati dirinya akan berlatih Memang belum ada konfirmasi yang jelas apakah Megawati dirinya akan ikut bertanding di Taiwan ataupun tidak Akan tetapi sepertinya khusus untuk Megawati dirinya akan digempling latihan terlebih dahulu Harapan para penggemar memang sangat menginginkan Megawati bisa bermain di Taiwan Akan tetapi tampaknya Megawati akan jauh lebih dulu digempling bersama Fanja Bukilis jelang pertanian Convo Cup Hal itu selain memang untuk menjaga strategi sendiri Tak malinkan untuk menjaga kondusivitas kondisi fisik Megawati Sehingga kemungkinan besar Megawati akan baik-baik saja dalam bermain Kendati demikian kita akan melihat bagaimana posisi Megawati bermain Sekaligus formasi dalam membentuk segi permainannya tersebut Apakah Megawati yang akan digeser posisinya atau justru Fanja Bukilis lagi yang akan digeser posisinya Dalam perebutan kondisi yang berbeda Sehingga tidak aneh sama sekali Jikalau kedapannya baik itu Megawati ataupun Fanja Bukilis Mereka akan sama-sama bersaing Sehingga tidak aneh sama sekali Jikalau kedepannya baik itu Megawati ataupun Fanja Bukilis Mereka akan sama-sama bersaing dalam posisi yang paling nyaman Dan keputusan Kohijin akan menentukan kedepannya tersebut Nah setelah Sobat Volley mengetahui Itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!